Sesajan dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina Itu ritual ibadah Kalau dia datang beri kita makanan Dia beri kita buah, boleh Karena tidak terkait dengan ritual ibadah Dia beri kita kue kotak Halal, label, halal, boleh Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah Maka kita dilarang tegas Nabi pernah menerima hadiah dan kopir? Pernah Apa hadiahnya? Asal banha Asal madu Banha dari provinsi di Mesir Ada satu provinsi namanya banha Produksinya madu Lalu kemudian Nabi diberi minum Diminum Nabi madu sampai habis Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh Tapi madu halal Ada madu yang haram Ibu-ibu paling tak suka itu Katanya kalau mau ngetes Madu itu asli apa tidak Bawa pulang ke rumah Kalau istri marah Asli itu Oleh sebab itu Maka kalau dia kasih Misalnya anak dia pesta nikah Ustaz Samad Ya ini tetangga saya Orang non-muslim Anaknya nikah boleh Saya datang Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh Karena ada ibadah ritual Nikahnya di hotel Silahkan datang Sampai di sana Ucapkan selamat Selamat mentuh hidup baru Jangan Barakallahu'alaikum Wa barakallahu'alaikum Wa jamaah Itu doa untuk islam Dah Habis itu acara makan Boleh kami makan? Boleh Tapi dengan suara Ada dua kema Islamic food Yang ini Kapir food Aku makan di sini Tempat islam Cateringnya Catering Islam Jangan mampir Nanti habis makan di sini Dia mampir ke sini Loh Itu non-muslim Aku nggak makan daging Ini kuahnya Jadi kita Bisa Nggak bisa begitu Ini harus kita jaga Ini Kekarang umat ini Terbagi dua Extreme kanan Yang benar Hanya saya Selain dari saya Sesat Kapir Extreme kanan Yang extreme kiri Semua benar Jinglebel-jinglebel Boleh Cap gomeh Boleh Lonsi pacai Boleh Nggak bisa begitu Masalah kita bersahabat Dengan non-muslim Kita NKRI Kebinekaan Tapi kalau sudah terkait Masalah ibadah Walau anabidum ma'abadum Walau anabidum ma'abud Lakum dinukum Walau